Pergerakan tanaman disebut juga ritme circadian. Pergerakan tanaman merupakan salah satu proses yang terjadi akibat adanya irritabilitas yang dimiliki oleh tanaman, baik mendekati maupun menjauhi rangsangan. Para penonton, terima kasih sudah mengklik video ini. Para penonton channel Skoll Organic Tutorial Sentarikan Alam, semoga kalian dalam lindungan sang pencipta. Tahukah kalian, jika pergerakan tanaman memiliki sebuah irama yang dipicu oleh adanya jam biologi, adalah fluktuasi periodik dalam biologi organisme yang sesuai untuk menanggapi terjadinya perubahan kondisi lingkungan. Secara periodik, jam biologis pada tanaman akan membentuk sebuah siklus biologi. Pada tanaman, siklus tersebut akan berulang setiap 24 jam dan disebut dengan ritme circadian, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dari gambar yang kalian lihat, dalam 24 jam ada pergerakan secara biologis tanaman, dan tidak dapat kita lihat secara detail. Akan tetapi, kita dapat melihat secara faktor keadaan tanaman sebagaimana yang kita lihat. Tanaman akan layu saat cuaca panas, tanaman kembali normal saat cuaca baik, tanaman sakit, mati, tidak berbunga, buah rontok, pertumbuhan lambat, atau sebaliknya. Tanaman itu sehat. Pergerakan tanaman didukung peran penting keadaan tanah, perlakuan terhadap tanah, lingkungan, dan tanaman itu sendiri. Apakah kita memperlakukan tanaman secara kimia berbasis modern, atau kita memperlakukan tanaman secara organik berbasis modern? Teknologi pertanian modern saat ini dipandang sebagai pertanian berbasis hasil, yang melimpah dan mengesampingkan kelestarian alam. Kalau kita bisa merubah cara bertani ke arah modern berbasis organik, maka akan lebih baik, biaya lebih murah, penyakit bisa dikurangi, hama tidak keresisten, dan hasil pertanian kita lebih sehat. Serasa tidak lengkap video ini kalau kita tidak membahas penemuan terbaru yang viral saat ini, yaitu Biosaka. Penemuan ini juga menjadi perdebatan dan kontroversi dari beberapa kalangan. Biosaka adalah bagian dari ritme konservasi alam yang cara kerja Biosaka sebagai elisitor. Elisitor unsur N, elisitor unsur V, elisitor unsur K, kesimpulannya elisitor unsur Hara, makro, dan mikro. Channel School Organic Tutorial Setari Alam sudah membuat 6 video yang menjelaskan Biosaka. Secara biologis, Biosaka berperan memperbaiki pergerakan tanaman. Pergerakan tanaman dikarenakan adanya jam biologis atau ritme sirkadian tadi. Biasanya sulit untuk diamati secara kasat mata. Hal tersebut karena tanaman memiliki alat gerak pasif, sehingga gerakan atau aktivitas tanaman terjadi sangat halus dan lembut. Namun demikian, ritme sirkadian ini dapat dideteksi dengan cara mengamati pergerakan daun tanaman sebagai salah satu indikator fisik yang bisa digunakan untuk menyelidiki keberadaan ritme tersebut. Semisal atau contoh, tanaman akan layu saat cuaca panas dan tanaman akan kembali segera saat cuaca mulai membaik. Cukup sampai di sini yang bisa channel ini sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita sambung di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Merdeka. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!